Hai semoga yang sekarang aman ya Iya amin ya Allah Mbak Tia jadi disini kita mau bahas kasus yang masuk di Zapp Finance di Pops Clinic dari Zapp Friends Nah tadi aku udah sebut nih nama samarannya Namanya Mbak Aruna Aku bacakan profile dan masalahnya dulu ya Mbak ya Jadi Mbak Aruna saat ini usianya 24 tahun dan tinggalnya di Bandung Mbak Aruna juga seorang face graduate Mbak Dan bekerja di salah satu perusahaan swasta Nah Mbak Aruna ini cerita nih ke Zapp Finance masalah keuangannya Mbak Mbak Aruna ini kan baru bekerja 2 bulan Terus belum banyak memiliki tabungan dan ingin segera melunasi utangnya Juga ingin menabung untuk dana darurat, dana menikah, dana mobil, menyicil rumah dan investasi ya Biasa tujuan keuangan yang baru-baru mulai kerja ya Mbak ya Dan kayaknya nih Mbak Aruna ini kayaknya masih single Mbak Terus Mbak Aruna nanya juga nih Mbak Bagaimana sih cara mengaturnya, mengatur keuangannya dan mempost-postkan anggarannya Mbak Oh iya Mbak Aruna ini memiliki penghasilan bulanannya tuh 8.500.000 Mbak Tia Gimana kalau solusi dari Mbak Tia? Oke, aku seneng banget nih kalau dapet case-nya fresh grade Baru kerja 2 bulan Karena financial planning tuh gak cuma soal number bill Tapi gimana kita ngebentuk good money habit Nah, kalau baru mulai kerja aja udah bisa ngelola keuangan Pastinya pas income-nya dia udah naik akan lebih kecil lagi keuangannya Oke Bill, sekarang kita mulai dulu dengan kondisinya Mbak Aruna saat ini Sebelum kita cek kesehatannya Aku mau tanya dulu nih Tadi kan Nabila ceritain kalau Mbak Aruna ini Pemasukannya setiap bulan 8.500.000 per bulan Nah, pengeluaran bulanannya gimana nih Bill? Oke, dari data yang Mbak Aruna kasih ke Zafinas Ini rincian pengeluarannya tuh seperti ini Mbak Untuk bayar wifi Rp170.000 Lalu transportasi Rp500.000 Pulsanya Rp100.000 Kasih ke orang tua Rp500.000 Dan kasih ke adiknya Rp200.000 Mbak Terus skincare dan makeup ya Ini tuh gak akan kelewat kayaknya Mbak sama ciwi-ciwi ya Sekitar Rp400.000 Dan juga ada cicilan bayar Yaitu nilai Rp500.000 Jadi total pengeluarannya itu kurang lebih sekitar Rp2,3 juta ya Mbak Nah, Mbak Aruna ini juga punya aset investasi Yang dia taruh di reksadana senilai Rp200.000 Mbak Oke, jadi kan nanti Nabila bilang Pemasukannya Rp8,5 juta Terus pengeluarannya kurang lebih Rp2,3 juta ya Berarti nih Mbak Aruna masih punya sisa cash flow sekitar Rp6 jutaan Dan juga tadi Nabila bilang bahwa Aset investasinya ada senilai Rp200.000 di reksadana Nah, sekarang kita cek dulu nih ya Kondisi keuangannya kayak gimana Pertama, rasio likuiditas Rasio likuiditasnya gak sehat Maaf, kenapa? Karena Mbak Aruna gak punya aset liquid Yang bisa meng-cover kebutuhan utama bulanannya Lalu, rasio menabung Rasio menabungnya juga kurang sehat Kenapa dibilang kurang sehat? Kan cash flow-nya besar tuh Rp6 jutaan setiap bulan Nah, tapi sayangnya free cash flow ini tuh gak terlihat Dari aset yang sekarang dia miliki Jadi, walaupun Mbak Aruna baru kerja 2 bulan Tapi harusnya kalau cash flow-nya 2 bulan kali Rp6 juta aja Kan udah Rp12 juta nih Nah, berarti Mestinya Mbak Aruna nih punya aset sekitar Rp12 jutaan Nah, ini yang kita harus cari tahu dulu Seperti apa Lalu, rasio utangnya juga kurang sehat Kok gak sehat? Kan cuma Rp500 ribu Secara rasio sih emang masih sehat Tapi sayangnya ini utang konsumtif Tadi kan Nabila bilang buat bayar tunda Jadi kayak pay later gitu ya Nah, ini salah satu habit yang mesti kita perbaiki Jadi, kesimpulannya Kondisi keuangan Mbak Aruna ini Saat ini kurang sehat Oke Nah, coba aku rangkum nih pertanyaannya Mbak Aruna nih Yang tadi Nabila juga sempat mention juga Pertama, gimana caranya ngelunasi utang Terus, yang kedua Mbak Aruna juga nanya Mbak Aruna nih pengen menabung buat dana darurat Dana menikah Dana mobil Menyicil rumah Investasi Udah ada lima nih Terus termasuk sih ngelunasi utang Enam jadinya ya Nah, terus gimana sih cara ngatur dan mempostkan anggarannya Nah, ini yang aku akan sampaikan setelah ini Oke, nah jadi sebelum mulai nabung dan investasi Pastikan kita punya dana darurat Karena kita nggak tahu kapan musibah itu terjadi Nah, kebutuhan dana daruratnya Mbak Aruna itu Enam kali kebutuhan utamanya Kenapa? Karena Mbak Aruna belum punya tanggungan Jadi kebutuhan utamanya kan tadi 2,3 juta dikurang 500 ribu ya Bill ya Berarti sekitar 1,9 juta lah Berarti kebutuhan dana daruratnya Mbak Aruna nih sekitar 11,5 juta lah ya Kurang lebih gitu Nah, Mbak Aruna mesti prioritaskan dulu Punya dana darurat minimal Berapa besarnya? 3 kali pengeluaran utama Jadi gampangnya tadi 11,5 dibagi 2 Berarti sekitar 5,5 atau 5,6 gitu ya Nah, gimana caranya membentuk dana darurat? Sebetulnya, kalau memang free cash flow-nya betul 6 juta per bulan Ya udah, tinggal nyisihin aja Sebulan dari free cash flow Udah punya deh dana darurat minimalnya Nah, nanti Untuk mencapai sampai 11 something itu Kan dia sebetulnya idealnya kan 11 something tuh ya Nah, kurangannya tuh bisa paralel Dengan menabung dan investasi Untuk mencapai tujuan lain Gimana caranya? Untuk dana daruratnya Sisihin 5% dari income bulanan Baru di mana sih dana darurat? Namanya juga dana darurat Kita nggak tahu Kapan kita perlu pakai Jadi memang harus taruh di aset yang liquid Minimal 3 kali pengeluaran utamanya itu Di tabungan Tapi tabungan terpisah Kenapa? Supaya nggak gatel gitu loh Ada tabungan yang anggur nih Berbulan-bulan Karena kita kan pengennya Nggak kena musibah dong Jadi sebaiknya taruh di tabungan terpisah Kalau sudah punya lebih dari 3 kali Selebihnya boleh taruh di reksadana pasar uang Atau juga di deposito Oke Yang berikutnya Aku mau ngomongin soal utang Angka rasio utangnya sih Sebetulnya cukup baik ya Bilya Kan 500 ribu Terhadap 8,5 juta Berarti sebetulnya cuma sekitar 6% doang Dari income bulanannya Tapi harus waspada tetap Karena utang yang dimiliki sama Mbak Aruna ini Utang konsumtif Takutnya ini jadi kebiasaan nih Pertama punya 500 ribu per bulan Nanti tambah lagi 200 ribu Tambah lagi 700 ribu Lama-lama setengah dari gaji Cuma buat bayar pay later Nah itu yang ditakutkan Nah salah satu syarat sehat keuangan itu Adalah kita nggak punya utang konsumtif Jadi Mbak Aruna Mesti prioritas melutasi Untang-untang ini Dan mulai kebiasaan baru Dengan menabung dulu Beli kemudian Nah lalu berikutnya Tadi kita lihat kan ya Free cash flow bulanannya cukup besar 6 jutaan Tapi kok asetnya cuma 200 ribu Berarti kan nggak tercermin nih ya Dari aset dan utang yang dimiliki Asetnya 200 ribu dan punya utang lagi Pay later tadi kan Artinya anggaran yang dia bikin tadi tuh Buat skincare sekian Buat ini sekian Itu kurang realistis Nah berarti Mbak Aruna nih Mesti buat anggaran baru Bikin anggaran yang lebih realistis Gimana caranya? Ya nggak mau kita memang harus bersusah-susah dulu nih Catet pengeluaran 2-3 bulan ke depan Jadi supaya kita tahu Pos mana sih yang mesti dikendalikan Jadi kita tahu Di mana sih latefaktor kita nih Pengeluaran yang rasanya kecil sih Cuma 10 ribu 30 ribu gitu Tapi ternyata kalau di jumlah-jumlah Ternyata ini bikin bocor anggaran Nah kita mesti belajar Membedakan mana yang wajib Mana yang butuh Dan mana yang ingin Untuk panduannya Zapp Friends bisa gunakan metode alokasi simpel 50% untuk living Yaitu biaya hidup dan cicilan 30% untuk saving Yaitu menabung dan investasi Untuk ngumpulin dana darurat Dan juga mencapai tujuan-tujuan keuangan yang mau dicapai tadi Dan juga 20% buat playing Untuk belanja Untuk liburan Atau pokoknya kesenangan apapun lah Kesenangan yang bikin Mbak Arunani happy Nah mumpung Mbak Arunani udah berpenghasilan Tapi belum punya tanggungan Dimanfaatkan lah golden moment ini Untuk bisa meningkatkan post savingnya Hingga 50% dari penghasilan Nah berikutnya Bill Kalau dana daruratnya udah tercapai Dana darurat minimalnya tercapai Nah kekurangannya kan bisa paralel tuh ya Dengan investasi untuk mencapai tujuan lainnya Nah idealnya si post investasi tuh bisa dialokasikan Untuk mencapai maksimal 3 tujuan 3 tujuan dulu ya Mbak Arunaya Maaf ya Tadi kan tujuannya tuh ada berapa tuh 5 atau 6 tuh Kenapa cuman Kenapa cuman 3 tujuan Namanya juga kita lagi belajar ya Jadi supaya kita fokus sumber dayanya nih 6 juta nya nih bisa Apa Teralokasi dengan optimal Dan juga memudahkan kita buat monitor dan evaluasi Nah jadi kalau tadi Keinginannya banyak Coba disusun dulu prioritasnya Mana yang mau didahulukan Pertama dana darurat Karena kan dana daruratnya belum ada Nah dua lagi boleh pilih Dari yang tadi itu kira-kira mana Pokoknya mulanya bertahap aja dulu Janganlah kita biasanya gak Disiplin saving Terus tiba-tiba langsung saving 6 juta gitu kan Aduh yang ada 2 bulan terus lubar jalan gitu kan Feel too much banget gitu Nah jadi tahapannya Mbak Arunaya tentuin dulu nih Tujuan yang tadi Yang prioritas mana yang mau dicapai Terus kebutuhan dananya berapa Terus jangka waktunya kapan Kapan mau dicapai Terus habis itu yaudah Jalankan investasi Sesuai dengan prioritas Dan juga profil resiko diri Aku kasih contoh nih ya Biar lebih ada gambaran lah Misalnya nih Ceritanya kan tadi ada salah satu Keinginannya dana menikah ya Nah misalnya nih Dana menikah ini Salah satu prioritasnya Mbak Aruna Yaudah Mbak Aruna tentuin aja Perlunya berapa Misalnya dari pihak Mbak Aruna Mau nyiapin 50 juta Buat rencana nikah 2 tahun lagi Nah ini bisa dicapai Dengan nyisihin penghasilan bulanan Ke reksadana pasar uang Gitu Pil Oke Jadi Conclusion dari Mbak Yaudah nih Mbak ya Aku agak Jadi pertama Jangan lupa Kalau mau nabung dan investasi Ini Zafinance tuh gak pernah bosan Ngingetin ini Kita harus punya Dana darurat Minimal itu Tiga kali pengeluaran ya Mbak ya Tiga kali pengeluaran rutin bulan Terus Kita juga harus Harus waspada Dengan utang konsumtif ya Mbak Salah satu fondasi sehat finansial itu tadi Kita tuh gak punya Utang konsumtif tadi Nah prioritas menurut nasi Utang-utang ini Dan mulai Kebiasaan baru Dengan Menabung dulu Beli kemudian Lalu kita harus Buat anggaran baru juga nih Supaya biar Lebih realistis lah Jadi kita Buat nih Catatan pengeluarannya Jadi kita tahu nih Yang mana sih Sebenarnya yang bikin Sebenarnya tuh Pengeluarnya dikit Tapi ternyata sering Dan itu yang bikin Jadi bocor halus ya Mbak ya Nah terus Untuk alokasi penghasilan Gunakan teknik metode simple Yang Zafinan suka bilang nih Yaitu 50% untuk living 30% untuk saving Terus 20%nya untuk playing Lalu setelah dana darurat Minimal tercapai Bisa paralel tuh Dengan investasi Untuk mencapai Tujuan keuangan lainnya Maksimal Tiga tujuan keuangan dulu ya Mbak ya Secara bersamaan ya Mbak Lalu kita bisa fokus Dan monitor juga Dan juga evaluasi Jangan lupa Susun prioritas yang mana Yang mau didahurukan Oke Mbak Tia Karena ini juga Sudah lumayan banyak Yang masuk pertanyaannya Kayaknya aku mau Sebenarnya tuh banyak nih Mbak Yang masuk pertanyaannya Cuma jadi Jadi pada curhat Aku rasanya pengen Mengundang deh Mengundang ini Yang curhat di QA box ini Karena mungkin Kesempatannya tuh Kan kita setiap Buka box klinik tuh Mbak pilihnya tuh Cuma tiga Mbak Jadi kayak Dari banyak yang masuk Kita pilih tiga Kayaknya banyak juga nih Yang belum kepilih gitu ya Nah teman-teman Juga boleh Kalian ninti Misalnya Mau dibahas nih Keluangannya sama Zafinance Aku bisa Bisa ngundang teman-teman nih Buat di live Terus nanti kita Bareng ngobrolnya Sama konsultan Zafinance Oke Mbak Tia Tadi nih ya Kan udah disampaikan nih Mbak Kita harus juga Waspada dengan Utang konsumtif Nah utang konsumtif itu tuh Yang seperti apa sih Mbak? Oke Utang konsumtif tuh Utang Untuk pembelian aset Yang dipakai untuk konsumsi Gitu Jadi gak produktif nih asetnya Dan nilainya di bahasa depan tuh menurun Jadi misalnya gini Kita beli mobil Seharga 200 juta Nah belinya dengan kredit nih Nah untuk dipakai Jalan-jalan sama keluarga Gitu kan Oke Tiga tahun kemudian Kalau mobil ini dijual Nilainya turun Gak lagi 200 juta Nah bisa mungkin misalnya Di 130 kah 150 kah Nah ini termasuk Salah satu utang konsumtif Gitu Yang dipakai untuk konsumsi Dan nilainya di masa depan Bisa menurun Oke Aku pilih lagi nih ya Mbak Tadi tuh ada yang masuk di komen Nanti kalau misalnya mau tanya Di QI box Boleh ya teman-teman Nih dari Mas Zakiya Kak berarti untuk menyiapkan Dana darurat itu 5% dari post saving ya Mbak Tia Oke Pertama Utamakan dulu Punya 3 kali Pengeluaran bulanan Pengeluaran utama Jadi punya dana darurat minimal dulu Kalau belum punya dana darurat minimal Sama sekali Ya mau gak mau Semua free cash flow Atau aset yang ada Ya dialokasikan dulu Buat dana darurat minimal ini Nah tapi Kalau udah tercapai nih 3 kali pengeluaran utamanya Kekurangannya Bisa dengan Menyisihkan 5% Penghasilan bulanan Oke Oke Mbak Tia Aku pilih dulu sebentar Itu kan bener Banyak yang curhat Mbak Aku jadi bingung nih Yang bukan Free credit Aja bingung Ngatur keuangannya Ya ampun Jangan bingung dong Kan udah followersnya Zafinance Masa masih bingung Adalah Betul Mbak Tia ya Oke Jangan bingung Pegangan aja sama IGnya Zafinance Sering-sering buka IG kita ya Sama dia Oke Aku cari lagi deh Yang masuk Oke Ini Mana ya Kalau untuk Dana pensiun Mbak Tia Sebaiknya tuh Disimpannya Dalam bentuk Apa ya Mbak Tia Oke Aku tanya lagi Mau pensiunnya Kapan Gitu Karena kan Investasi ini kan Cuman kendaraan Kalau misalnya Masih jangka panjang Ya berarti Kita pakai Instrumen jangka panjang Pilihannya ada Bermacam-macam Bisa reksadana saham Bisa saham Gitu Nanti Saat mendekati Masa pensiun Ya kita bentuk Portfolio lagi nih Karena kan yang namanya pensiun Kita nggak tahu Kita hanya bisa merencanakan Tapi sampai berapa lamanya Kan tergantung usia kita juga Jadi alangkah lebih baiknya Untuk dana pensiun itu Nantinya adalah Bentuk portfolio Oke Nah Mbak Tia Kalau misalnya Atur keuangannya tuh Fresh graduate Both sandwich generation Sama yang bukan sandwich Itu ada Bedanya nggak sih Mbak? Sebenarnya Intinya sih sama aja nih Metode alokasinya tuh 5% living 30% saving 20% playing Tapi Untuk yang sandwich Jen Ya berarti Postnya itu Mesti dibagi-bagi Sama keluarga besar Jadi post livingnya Nggak cuma buat sendiri aja Tapi juga Berapa sih Post living yang kita tanggung Dari orang tua kita Atau adik kita Itu masuk ke Post living yang 50% tadi itu Oke Berarti sebenarnya Sama aja lah Iya Mbak ya Cuma jadinya Mesti bagi-bagi Berarti ya Kira-kira Buat fresh graduate Berapa tahun Berapa tahun Ya Bisa mulai Ngumpulin Dana darurat Secepat mungkin Pokoknya Lebih cepat Jadi kalau misalnya Sekarang ini Udah punya 3 kali Pengeluarannya Yaudah Dikumpulin aja lagi Kalau emang Nggak punya tujuan-tujuan Lagi yang prioritas Yaudah Prioritas Berarti bisa fokus Kumpulin dana darurat Sampai dia Gitu Oke Nah kalau mau Karir dan gaji naik Minim Aduh ini Bentar Mbak Tia Ternyata pertanyaannya Tidak sama dengan tema Sebentar Aku cari lagi Satu pertanyaan terakhir aja Kali ya Oke Mbak Tia Nah tadi kan udah disebut ya Dana darurat itu Sebaiknya di liquid Nah kalau misalnya Mau investasinya Tuh di reksadana Nih Mbak Reksadana apa sih Yang cocok untuk Dana darurat Oke Yang cocok untuk Dana darurat Adalah Namanya kan Dana darurat ya Ini kan buat Emergensi Jadi kita memang Nggak cari cuan nih Disini Bill Lebih mencari Safety-nya Berarti kalau mau Taruh di reksadana Cari reksadana Yang tidak terlalu Koletal Contohnya adalah Reksadana pasar uang Oke Reksadana pasar uang Mbak Berarti Oke Pertanyaan terakhir deh Mbak Dari Mbak Rati Kalau untuk kasih orang tua Kasihnya berapa persen Tiap per bulan Nah mungkin ini Dari yang Pos mana Gitu kali ya Mbak Living Atau yang playing Gitu kali ya Mbak Oke Sebenarnya sih Nggak ada tuh Apa namanya Harus ngasih sekian persen Sekian persen Yaudah tergantung Kondisi kita aja Yang penting adalah Kita jujur pada diri sendiri Kemampuan kita berapa Untuk memberi ke orang tua Gitu Kita bedakan Kalau memang untuk Biaya hidup Berarti kita ambilnya Dari pos living Tapi kalau misalnya Kita memang Mau kasih-kasih aja Gitu ya Berarti yang ambilnya Dari pos playing Karena orang tua kan Pasti sayang banget ya Sama kita ya Pasti mereka juga Nggak mau Kalau kita Gara-gara kita Pengen ngasih sebanyak-banyak Kita sampai jadi Terlibat hutang Pastikan nggak mau Seperti itu Jadi yang penting Kita sadar Dengan kemampuan kita Sadar dengan kondisi kita Kebutuhan kita berapa Dimana supaya Bisa jalan bareng nih Sama orang tua Sama keluarga besar Oke Mbak Tia Boleh ya Satu pertanyaan terakhir Ini juga jadi pertanyaan aku sih Mbak Kalau misalnya Sebentar-sebentar Aku pin Mbak Untuk Arisan nih Mbak Itu masuknya Di pos living Atau saving Sayangnya Arisan sih Kita biasanya Masukin ke pos playing Kenapa Kan kita Kayak setiap bulan Cheap in gitu kan Terus nanti Kapan Kita terima nih Uangnya full amount Tapi masalahnya kan Belum tentu Saat kita perlu uangnya Uangnya itu bisa cair Iya betul-betul Jadi ya biasanya Jadi ya biasanya Kalau Arisan tuh Lebih untuk Silaturah Minisi Oke Jadi ya memang Untuk dari pos play Ini aja Oke ini Soalnya Kadang suka ada yang Bingung nih Ini sebenarnya masuk tabungan Atau Ini sih Aja gitu Jadi pertanyaan aku Sebenarnya Oke Tapi bisa membantu sih Bisa membantu kita Buat ngelatih disiplin Gitu kan Kalau mungkin Kalau nabung sendiri Tiap bulan Kadang-kadang Suka banyak alesan gitu Ah bulan ini Libur dulu deh Bulan ini libur dulu deh Tapi kan kalau Arisan Karena berhubung dengan Orang banyak Berhubung dengan orang banyak Mau ngomong kita Harus disiplin kan Buat ngelatih disiplinnya Oke Tapi kalau untuk Sebagai sarana Untuk mencapai tujuan sih Agak kurang tepat Karena tadi itu Saat kita butuh uangnya Belum tentu bisa cair Uang Arisannya Oke Berarti ya ada gak sih Tips keuangan Yang singkat aja Buat fresh graduate Kayaknya Banyak juga di followersnya Zafinance nih Yang masih baru-baru kerja Oke Yang utama Buat teman-teman Buat Zafin semua Adalah melatih Good money habitnya Jadi yaudah Kita sadar aja Dengan kondisi saat ini Jujur aja Dengan diri kita Kita kondisinya sekarang Dimana sih Kalau misalnya Masih ada yang gak sehat Ya berarti diperbaiki dulu Tapi kalau misalnya Udah baik Ya latih Supaya bisa lebih baik lagi Mulai bertahap aja Yang penting kita punya target Kayak misalnya sekarang Cuma bisa saving 5% It's okay Tapi yang penting kita punya target Pelan-pelan kita mesti naikin Sampai 30% Kalau yang masih belum punya tanggungan Bagus banget Kalau bisa ditingkatin Sampai 50% Yang penting jadinya Start small But start now Oke Mbak Tia Terima kasih banyak Sudah join di Live Fox Clinic Malam hari ini